on dulu on engkau ketika ESG itu dibuka biasanya seperti ini teman-teman ya langsam tidak stabil oke teman-teman untuk menyentai langsam kita akan membuka lagi sensor ESG nya menggunakan mata obeng gendor dulu ya buka baut menggunakan mata obeng besar ya set soketnya dicopet dulu aja nah soketnya kayak yang basah ya nah sabut seperti ini nah ini adalah sensor IEC sensor langsam ya sensor IEC itu ada terdiri dari PR ya PR ini adalah plungernya ya nah disini telah ada ganjelannya telah diakal-akalin kasih ganjelan supaya apa supaya si plunger itu dimatikan ya dimatikan di ketinggian tertentu ya Oke kita akan melepasnya dulu ya kita akan menormalkan lagi memasang untuk ganjelannya ya bentukkan seperti ini kita pasang lagi teman-temannya pasang set nah pasang dulu teman-teman ya awalnya pasang pasang setnya set back klik ya Nah kita akan nyalakan mesin pasang on-teman setelah aja ya on dulu on ngkot ketika ESG itu dibuka biasanya seperti ini teman-teman ya langsam tidak stabil kalau mobil kalau mobil kan pakai timer nah kurang pas ya oke teman-teman disini kita akan membukanya kembali ya untuk sensor IEC karena memang sensor IEC itu belum pas ya masih error ya dengan pertanda errornya itu adalah langsamnya itu nggak bisa stabil atau naik turun dan bila di dijalankan itu seperti naik kuda ya tersendat-sendat nah disini kita akan membukanya dan kita akan mengganjal kembali untuk ketinggian daripada lungernya ya di sini kita menggunakan kaleng bekas apa saja ya bekas karbulator kliter bisa ya karena biasa kita menggunakan selang itu mengkerut ya Nah kita bentuk dari potongan kaleng ya kita buat sekitar 5 mili ya kepanjangan 5 mili plus minusnya ya di sini ada 5 mili ya ya bener disini kita ukur 5 mili dan kita bentuk menjadi bulat ya plus minus 5 mili kita bulatkan ya kita bentuk menjadi lingkaran untuk memberi jarak ya antara pelunger yang ada pada sensor IEC ini bisa digunakan pada motor yang lainnya juga ya yang sama menggunakan ISC sensor seperti NMAX Soul GT ya yang basic mesinnya itu 110 ya bukan Soul GT yang 125 bentuk saja seperti eh lingkaran ya teman-teman seperti selang yang dipotong tapi ini berbahannya itu adalah bahan bahan kaleng ya yang tentunya itu lebih kuat daripada kita menggunakan selang plastik Oke nah ratakan ya dirapatkan jangan sampai terlalu kencang juga ya rada rongga sedikit nah setelah dirasa pas kita juga akan ketinggiannya ya ketinggiannya yang penting ketinggiannya nah kita pasang seperti ini ya putar-putar sampai mentok nah kurang lebihnya seperti ini nah biar dia diukur hasilnya itu sekitar 37 ya 37 mm 35 ya rata-rata itu antara 35-37 tergantung keinginan motor itu sendiri ya terkadang kita juga tidak ada patokannya untuk berapa-berapa milinya sekarang kita tanpa ukuran dengan hanya dengan piling saja ya karena memang kita sering menghadapi permasalahan yang seperti ini pasang kembali ya jangan sampai tidak dipasang untuk penahannya ya kalau penahan plat penahannya hilang itu susah ya pencangkan dengan menggunakan mata obeng klik ya sampai klik lalu kita akan mencobanya lagi ya seperti apa juga selesai hai 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 selamat menikmati